Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat siang Please allow me using bahasa First because Majority audience is all Indonesian And Also The second instruction from Pak Dino Because my English, my Indonesian Better than my English, but maybe Yeah, so Pak Dino Asked me to using our bahasa To make it the audience better Bapak Ibu sekalian Kita semua sadar Bahwa Kalau kita melihat Slide yang ada Bahwa slide ini menggambarkan Bahwa era saat ini Adalah era Asia Nah Bapak Ibu sekalian Kalau kita melihat Di next slide Akan terlihat bahwa Bapak Ibu sekalian Bahwa ternyata era penguasa Asia Itu dalam ekonomi dunia Telah dimulai dari jauh sebelumnya Mulai dari tahun 0 Tahun kelahiran daripada Yesus Nabi Isa al-Masih Itu Asia telah memuasai Kurang lebih 70% Daripada ekonomi dunia Eropa mulai Mengambil alih ekonomi dunia Dilanjutkan dengan Amerika Mulai mengambil alih ekonomi dunia Peran Asia Menjadi makin lama Makin mengecil Namun Di beberapa Tahun terakhir ini Tepatnya di era tahun 2000an Terlihat bahwa Ekonomi Asia mulai tumbuh Dan dipercaya Dalam waktu yang tidak terlalu lama Ekonomi Asia Akan mulai memuasai Ekonomi dunia Bapak Ibu sekalian Kalau kita melihat Next slide Bahwa seperti apa yang disampaikan Oleh Pak Gita Ada tiga Gelombang Kemajuan Indonesia Yang pertama adalah Gelombang pertama Di abad ke-7 Di era Kerajaan Sriwijaya Seperti yang disampaikan Oleh Pak Gita Bahwa di abad ke-7 Di era Kemajuan Indonesia itu Kerajaan Sriwijaya Mulai memuasai Belum seluruh Nusantara Tapi sudah menjadi Sebagian Dari wilayah Nusantara Bahkan sampai ke wilayah Thailand Lalu dilanjutkan Pada abad ke-14 Bapak Ibu sekalian Majapahit Era kerajaan Majapahit Menguasai sudah Hampir seluruh Nusantara Bahkan sampai ke wilayah Thailand Sampai ke wilayah Yang sekarang dikuasai Malaysia dan Singapura Abad ke-7 Abad ke-14 Sekarang Abad ke-21 Kalau orang Jawa Percaya mitos Bapak Ibu sekalian Setelah abad ke-7 Abad ke-14 Maka kemajuan Indonesia Akan terjadi Pada abad ke-21 Nah Sekarang kita lihat Apakah mitos 7-14-21 ini Bisa kita terjemahkan Di dalam hitungan-hitungan Yang masuk akal kita Karena kita masyarakat modern Tentu gak bisa menerima 7-14-21 Sekarang kita coba lihat Bapak Ibu sekalian Next slide Nah Bapak Ibu sekalian Mekensi Dalam reportnya Meramalkan Bahwa Indonesia Yang saat ini Menjadi Kekuatan ekonomi Dunia nomor 15 Akan menjadi Nomor 7 Di dunia Pada tahun 2030 Indonesia Forum Malah menamalkan Lebih Tinggi lagi Indonesia akan menjadi Nomor 5 Kekuatan dunia Pada tahun 2030 Kita lihat 18 tahun yang akan datang Siapa yang benar Indonesia Forum Atau Mekensi Bapak Ibu sekalian Begitu juga Hal-hal yang lain Consuming class Dari 45 juta Meningkat menjadi 170 juta Tadi Pak Gita sudah Sampaikan Dari setengah triliun Menjadi 1,8 triliun Ini semua Sudah diramalkan Oleh Mekensi Berdasarkan Reporting Yang dibuat Oleh Mekensi Next slide Bapak Ibu sekalian Bahkan sudah ada Yang prediksi Sampai 2050 Pada tahun 2050 Indonesia Dimana sekarang Nomor 15 10 negara di dunia Indonesia tidak masuk Bahkan pada tahun 2050 Indonesia akan menjadi Nomor 4 Terbesar Di dunia Dengan 13,93 Atau hampir 14 triliun Dolar ekonomi Melalui PPP Purchasing Power Parity Nah Bapak Ibu sekalian Ini adalah Masa depan Indonesia Next kita lihat Bahwa ternyata Indonesia Melalui MP3I Sudah memprediksi Peningkatan GDP Perkapita Indonesia Dimana tahun lalu Kita menutup Dengan 3.543 Bertumbuh terus Ya Dan Diharapkan Pada tahun 2045 100 tahun Setelah Indonesia Merdeka Kita bisa mencapai GDP Perkapita Lebih dari GDP Perkapita Amerika Saat ini Bukan Amerika 2045 Tapi belum tentu Bapak Ibu sekalian Melihat situasi Global Seperti sekarang Mungkin Indonesia Akan bisa Melebihi Daripada GDP Perkapita Amerika Pada saatnya Nanti Nggak 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 Yang Bisa Tau Next Bapak Ibu Bapak Ibu Sekalian Ternyata Indonesia Sekarang Menguasai Kurang lebih 40% Dari ekonomi Di Southeast Asia Bapak Ibu Sekalian Kita Sekarang Kurang lebih 40% Dan diprediksi Akan mencapai Lebih dari 50% Pada tahun 2020 Jadi Ekonomi Asia Tenggara Dimana Ada 10 Negara Di Dalamnya Dan kita Diprediksi Akan mencapai Lebih dari 50% Dari ekonomi Di Asia Tenggara Next Slide Nah Bapak Ibu Sekalian Kita juga Disini Melihat Tadi Sudah Disampaikan Besarnya Kelompok Menengah Kita Mekansi Membagi Kelompok Menengah Itu Adalah Orang Yang Berpendapatan Atau Berpengeluaran Lebih dari 3.600 USD Per kapital Kurang lebih 35 juta Rupiah Per orang Artinya Mereka Sudah Bisa Belajar Sudah Bisa Menghasilkan Atau Pergi ke luar negeri Sekalipun Sudah Mampu Walau Mungkin Hanya Baru Setahun Sekali Dengan 35 juta Income Per kapital Per orang Bukan Perkeluarga Bapak Ibu Perkeluarga Suami Istri Dan Dua Anak Itu Berarti 35 juta Dikali Pak Jadi Sudah Cukup Besar Pendapatannya Itu Akan Dari 45 juta Kalau kita Bisa Tunggu 56 persen Tahun 2030 Akan Menjadi 135 juta Tapi Kalau kita Bisa Tunggu Rata-rata 7 persen Akan Menjadi 175 juta Bayangkan Potensi Luar Biasa Ekonomi Indonesia Pada Saat Next Nah Bapak Ibu Semua Cerita Bagus Ini Hanya Bisa Terjadi Kalau Kita Juga Mau Bekerja Keras Tidak Bisa Kita Tidur Terus Sekarang Sampai 2030 Tahun 2030 Kita Bangun Tiba-tiba Kita Sudah Mencapai Hasil Yang Seperti Tidak Mungkin Bapak Ibu Sekali Kita Percaya Dan Sepakat Bahwa Sekarang Kita Sudah Bergerak Dari Low Income Country Menjadi Middle Income Country Kita Sekarang Harus Bekerja Dari Low Income Country Atau Middle Income Country Menjadi High Income Country Nah Banyak Negara-negara Di dunia Bapak Ibu Sekalian Yang Gagal Masuk Dari Middle Income Country Kepada High Income Country Kegagalan 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 Sering Disebut Menjadi Middle Income Track Jebakan Terhadap Middle Income Banyak Negara Easy Masuk Ke Middle Income Tapi Hanya Sedikit Yang Keluar Seperti Taiwan Korea Itu Adalah Contoh Nah Bapak Ibu Sekalian Dari Diskusi Yang Ada Dan Sebagainya Ternyata Kita Harus Melakukan Perubahan Perubahan Dari Ekonomi Berbasis Sumber Daya Alam Dan Berbasis Buruh Murah Harus Bertransformasi Kepada Ekonomi Berbasis Sumber Daya Manusia Dimana Di Dalamnya Ada Inovasi Productivity Dan Teknologi Tanpa Ini Semua Ditujang Tentu Infrastruktur Fisik Dan Fisik Impossible Kita Bisa Keluar Dari Middle Income Kepada High Income Country Next slide Nah Bapak Ibu Sekalian Disini Terlihat Slide Menggambarkan Bahwa Untuk Bisa Mencapai Seperti Yang Digambarkan Pada 2030 Kita Harus Meningkatkan Produktivitas Kita Kita Tidak Akan Mungkin Bisa Meningkatkan Produktivitas Tanpa Sumber Daya Manusia Tanpa Inovasi Dan Tanpa Teknologi Bapak Ibu Sekalian Hitungan Mengatakan Harus Ditingkatkan 60% Tekn Produktivitas Kita Tanpa Pendidikan Impossible Kita Bisa Lakukan Next slide Bapak Ibu Sekalian Ini 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 Gambaran Indonesia Dimana MP3EI Sudah Menggambarkan Membagi Menjadi 6 Koridor Ekonomi Bapak Ibu Sekalian Semuanya Ini Hanya Bisa Terjadi Kalau Semuanya Bisa Mempunyai Pusat-pusat Pertumbuhan Baru Dulu Bapak Ibu Sekalian Di era Lama Zaman Era Pak Harto Dipercaya Bahwa Ada Pertumbuhan Ekonomi Tersentral Dulu Semuanya Tersentral Di Jakarta Dan Jawa Diharapkan Begitu Pusat Pertumbuhan Yang membesar Akan Ada Trigger Down Efect Mengalir Ke Beberapa Daerah Dan Tempat-tempat Lain Tapi Yang Terjadi Gunungnya Atau Pusat Pertumbuhannya Makin Lama Makin Besar Tapi Alirannya Tidak Terjadi Akibatnya Bapak Ibu Gunungnya Menjadi Makin Besar Dan Akhirnya Meledak Sendiri Pada Tahun 1998 Desain Ekonomi Kita Yang Baru Sekarang Berharap Ada Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Di Semua Provinsi Semua Kepatat Kota Di Seluruh Indonesia Berbasis Kepada Sumber Daya Alam Sumber Daya Yang Dimiliki Oleh Masing-masing Daerah Bahwa Diperlukan Dana Yang Luar Biasa Besar Dan Ternyata Dana Yang Luar Biasa Besar Tadi Mayoritas Dikontribusi Oleh Dunia Usaha Disinilah Pentingnya Dunia Usaha Indonesia Jangan Sampai Kue Yang Nantinya Besar Ekonomi Yang Luar Biasa Maju Nanti Ternyata Orang Indonesia Tidak Bisa Menjadi Tuan Rumah Di Negaranya Adik Adik Yang Duduk Dari 75% Di belakang Ini Adalah Masa Depan Indonesia Di tangan Andalah Masa Depan Indonesia Ini Bisa Kita Wujudkan Dengan Catatan Anda Harus Bisa Menggapai Semua Yang Kita Cita-citakan Next slide Bapak Ibu Sekalian Kita Memerlukan Produktivitas Sinergi Konektivitas Dan Birokrasi Ini ada Pembandingan Kini Dan Kedepan Kita Berharap Bahwa Segala Sesuatunya Kita Bisa Berkolaborasi Satu Dengan Yang Lain Untuk Mencapai Cita-cita Kita Bersama Next Bapak Ibu Sekalian Sebagai Akhir Daripada Presentasi Saya Bahwa Yayasan Indonesia Forum Percaya Bahwa Tahun 2030 Indonesia Akan Menjadi Negara Yang Maju Yang Unggul Dalam Pengelolaan Kekayaan Alam Pengelolaan Kekayaan Alam Bukan Karena Kekayaan Alam Tapi Karena Pengelolaannya Siapa Yang Mengelola Manusianya Faktor Manusia Menjadi Kata Kunci Dalam Menjadi Indonesia Maju Indonesia Maju Diharapkan Bisa Menjadi Lima Besar Kekuatan Ekonomi Dunia Dengan Pendapatan Perkapitan 18.000 USD McKinsey Bilan Ketujuh Indonesia Forum Bilan Kelima Pemanfaatan Kayaan Alam Berkelanjutan Misalnya Menjadi Sepuluh Negara Terbesar Dari Pariwisata Kita Masih Kalah Dari Singapura Bisa Kalah Dari Malaysia Masih Kalah Dari Thailand Dari Pariwisata PR Luar Biasa Kedepan Tentu Kita Berharap Pembangunan Kita Tidak Hanya Dinikmati Oleh Sebagian Kecil Rakyat Indonesia Tapi Dinikmati Merata Oleh Seluruh Bangsa Indonesia Yang Dicerminkan Dalam Peningkatan Kualitas Sidup Seluruh Bangsa Indonesia Dan Tentu Saja Kita Bermimpi Ada 30 Perusahaan Indonesia Paling Tidak Kalau Bisa Lebih Dari Akan Masuk Dalam Fortune 500 Dan Saya Percaya Indonesia Bisa Terima Terima Wabillahi 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 Wassalamualaikum Wabillahi 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 Wabillahi